Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gue Rangga. Kemarin gue iseng nih, beli di Tokopedia, itu ada yang jual iPhone, sumpah murah banget. Tebak gue beli berapa nih? Gue beli cuma 100 ribu. Ini iPhone-nya works ya, gak mati. Dapet box, dapet, apalagi namanya, kabelnya sih udah jelek banget. Dapet box, terus buku-buku panduannya segala masih lengkap. Nah, ini adalah iPhone 3GS. iPhone 3GS itu rilis tahun 2009, jadi umurnya sekarang udah berapa? 2009 ke 2021, udah 12 tahun ya. Sekitar 11-12 tahun lah. Nah, ini gue iseng beli, pengen tau. Ini aja sebenernya buat koleksi aja, tapi kira-kira di 2021 ini iPhone XS, eh kok iPhone XS, iPhone 3GS itu masih bisa buat apa? Nih, masih ada kartu garansinya segala, yang masih ada, terus buku-buku ininya juga masih ada, buku-buku panduannya, tapi gak dapet charger sih. buku-buku panduannya masih komplit nih. Oh iya, ini, ini ya, apa? X Garansi resmi ya, karena, apa namanya, dapet, dapet bekas-bekasan kartu garansi, sama, ini, sama, kita lihat, nah ini dia iPhone ya, iPhone 3GS warna black, storage-nya 8GB. Klasik banget. Belakangnya masih pakai plastik. Gue gak tau kenapa bisa dijual 100 ribu, ya mungkin emang udah gak ada orang yang pakai kali ya. Emang udah gak bisa dipakai lah buat harian lah, ini mah cuma buat koleksi atau buat iseng-iseng doang menurut gue. Terus, kita lihat settings-nya ya. Nah, nih, ini buktinya ini Garansi resmi adalah, ini, carrier-nya udah Telkomsel tuh bawaan. Seinget gue dulu, kalau gak resmi, itu belum kayak gini, carrier-nya gak bawaan langsung Telkomsel. Terus, kalau zaman dulu itu iPhone, ada yang, apa, SU sama FU. SU tuh software unlock sama, FU tuh factory unlock. Zaman dulu kan ada, kalau factory unlock itu udah langsung bisa dipakai SIM card mana aja, gak, gak, gak ada, gak kekunci ke satu provider atau yang lain, kalau SU itu masih kekunci, biasanya kekunci SIM card-nya untuk, biasanya SU itu dulu barang dari Amerika, jadi software unlock, dia SIM card-nya tuh kekunci, kekunci sama provider Amerika. Nah, sekarang kita lihat desainnya ya. desainnya sendiri ini sebenarnya sama persis, sama persis kalau bisa dibilang, sama iPhone 3G. Jadi, iPhone, iPhone pertama kan, iPhone 2G, banyak yang bilang namanya iPhone 2G, sebenarnya padahal namanya iPhone rangan, bukan iPhone 2G. iPhone kedua adalah iPhone 3G, kemudian iPhone 3G ini sebenarnya adalah iPhone ketiga, dan ini yang pertama kali pakai kode S, di, di, apa namanya, di nama, di dalam penamaan iPhone itu sendiri. Jadi, iPhone 3G ini adalah seri S pertama yang ada di iPhone. S dulu ada yang bilang speed, ada yang bilang macem-macem lah, tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi, iPhone 3G ini adalah seri S pertama yang ada di dalam iPhone. Terus, apalagi yang ada pertama kali di iPhone 3G ini adalah, ini, pertama kali punya, perekaman kamera video. Nah, kita bisa, baru bisa ngerekam video secara, secara, apa namanya, secara native, secara bawaan itu dari iPhone 3GS ini. Sebelum-sebelumnya, iPhone 2G, iPhone 3G itu nggak bisa, kecuali pakai, setahu gue dulu, zaman dulu ya, udah lama banget, jadi gue nggak terlalu ingat, kalau nggak salah itu, iPhone 2G sama 3G itu bisa pakai, apps tambahan, tapi kalau nggak salah harus di jailbreak, jadi nggak bisa, nggak bisa pakai, apps-apps yang cuma ada di, ini doang, apps-apps yang cuma ada di, app store doang, gitu. Nih, hasil, hasil videonya, kalau mau lihat. Nih. Speakernya kayak juga udah jelek, nggak, nggak, nggak bagus-bagus banget. Gitu, jadi iPhone 3GS ini adalah, seri, S pertama, yang ada di dalam iPhone, kemudian, salah satunya, ini, apa namanya, yang punya, video, perekaman, video pertama juga, yang ada di iPhone, dan, setahu gue ada, ini adalah, belum ada juga, di iPhone 2G sama, iPhone 3G adalah, voice control. Voice control ini, bisa dibilang, cikal bakalnya, Siri sebenarnya, jadi sebelum ada Siri, Siri kan baru ada di, Siri tuh di 4S ya, 4S ya, Siri tuh di 4S, nah, iPhone 3GS ini, belum ada Siri, pertama kali Siri itu di 4S, tapi dia adalah, yang pertama kali, punya voice control, dia punya voice control, dia punya voice control, di iPhone, hai iPhone, open browser, enggak mau, open camera, open camera, Open kamera next track itu tadi dia ngebaca sih no music katanya karena emang belum ada music di nggak dimasukin musik di dalam ini di dalam apa namanya di dalam iPhone 3GS ini jadi masih kosongan tapi mostly voice control ini buat ngontrol musik ya tuh kalau lihat di background-backgroundnya ada play album shuffle play playlist next song jadi emang mostly fungsinya buat buat music sama buat call paling gitu jadi nah satu lagi berarti tadi tambahan adalah 3GS ini adalah salah satu yang pertama pakai pakai voice memo dan satu lagi 3GS itu adalah yang pertama yang punya kompas saya ingat gue nah iya kan bener dulu masih gini-gini masih sih sampai sekarang masih jalan nih kompas ini oke terus apalagi ya OS Oke kita ngomongin OS OS yang dipakai ini di dalam di 3GS ini adalah terakhir adalah itu 6 ya iOS 6 kalau enggak salah kalau enggak salah ini gue coba cek dulu Hai seingat gue iOS 6 sih ya terakhir yang masih jalan di apa namanya di iPhone 3GS ini nggak bisa lihat gitu-lihatnya di situ ya abau nah ya kan versi 616 ini adalah versi terakhir versi update yang didapet dari di iPhone 3GS adalah versi 616 jadi sekarang kan udah iPhone udah iPhone udah pakai iOS 14 udah beda 8 8 seri OS sekarang kita bandingin sama yang pakai iOS 14 nah ini 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 kita bandingin salah satu iPhone terlama tahun 2009 sama keluaran tahun 2020 yaitu iPhone 12 dari jelas yang paling perbedaan yang paling kelihatan adalah ukuran layar eh ukuran layar iPhone 3GS itu pakai ukuran layar 3,5 inch sementara iPhone 12 ini pakai ukuran layar 6,1 inch jauh jauh banget bedanya tuh bisa dilihat sendiri sejauh itu perbedaannya antara layar 3GS dan 12 kemudian kemudian apa lagi ya yang bisa kita omongin oke ini apa namanya body ya body jelas beda lah ya karena satu curvy emang iPhone tuh selalu punya dua direction untuk apa namanya produk desainnya yaitu curvy dan ini squarish kayak squarish kan dimulai dari iPhone 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 4 ya pertama kali yang berbentuk square kayak gini itu iPhone 4 sementara iPhone square rounded rounded gini tuh udah sebenernya dari iPhone pertama iPhone 2G itu juga rounded kan 2G, 3G, 3GS rounded 4S5 itu square 6 balik lagi rounded sampai ini jauh nih 6 sampai 7, 8 kemudian 10 sampai 11 6 sampai 11 masih rounded kemudian baru di 12 kembali lagi ke square personal apa namanya ini sih preferensi personal aja kira-kira suka yang mana tapi sama-sama aja lah maksudnya ada yang suka yang rounded ada yang suka yang squarish gue sih pakai dua-duanya gak ada masalah kemudian perbedaan yang bisa kita lihat lagi adalah di UI nya nah ini emang dua dua direction yang udah beda banget ya antara direction di iOS sebelum pertama kali desain yang itu tuh iOS berapa ya yang flat 7 ya 7 atau 8 7 kalau gue gak salah inget ya iOS 7 itu mulai itu karena ada emang ada ini dibaliknya emang ada story dibaliknya jadi iPhone iOS 1 bisa dibilang ya iOS dulu bahkan belum menyebutnya belum iOS ya iPhone OS iPhone OS 1 sampai 6 itu masih menggunakan style design yang kayak yang dipakai di 3GS ini ini disebutnya dulu itu adalah skew skew morphism design untuk desain-desain icon apa sih skew morphism design itu skew morphism design itu adalah desain peralihan karena ciri-cirinya adalah desain peralihan itu adalah ini peralihan dari analog ke digital karena jaman jaman sebelum iPhone itu kan masih masih ya bukan analog ya udah digital tapi masih digital inilah digital stage-stage awal bisa dibilang di iPhone 3GS ini diterapin skew morphism design itu adalah desain peralihan jadi kenapa alesannya dipakai desain seperti itu adalah supaya orang-orang tuh nggak kaget antara desain digital full sama desain sebelum-sebelumnya contohnya gini paling gampang notes aplikasi notes aplikasi notes di iPhone 3GS yang masih iOS 6 dengan menerapkan skew morphism design itu dibikin semirip mungkin dengan notes sebenernya di dunia nyata jadi desainnya itu bener-bener ada ada apa namanya ada tuh kalau dilihat kayak pakai kertas warna kuning pakai pakai ada shadow-shadownya tuh dibuat seakan-akan ini adalah notes di dunia nyata gitu bukan di dunia digital contoh lagi kalkulator kalkulator dibuat apa namanya semirip mungkin dengan kalkulator yang ada di dunia dunia nyata gitu jadi emang desainnya itu peralihan antara desain dunia nyata menuju ke dunia digital gitu ini skew morphism dan itu dulu dipakai sama Scott Forstall Scott Forstall itu adalah head dari iOS seingat gue ya orang Apple yang dulu mendesain iOS ini dan menerapkan skew morphism design di dalam iOS sampai iOS 6 sampai iOS 7 correct me if I'm wrong ya seingat gue iOS 7 tapi mungkin salah juga Scott Forstall seingat gue berhenti dari Apple dan digantikan oleh Bapak Johnny Ive Johnny Ive adalah jabatan terakhir di Apple adalah chief design officer dari Apple sekarang dia juga udah cabut dia bikin agency sendiri namanya love form kemudian tapi dia masih ini masih mengerjain desain-desain Apple tapi dia sendiri udah bukan bagian dari si levelnya dari Apple dia dulu jabatan terakhirnya adalah chief design officer dari Apple dia bertanggung jawab atas software hardware dari produk-produk Apple nah mulai dari iOS 7 sampai sekarang iOS 14 itu adalah buah dari pemikirannya Johnny Ive jadi perubahan icon yang lebih flat perubahan kita bandingin ya kalkulator ya kalkulator di apa namanya di iPhone 3GS sama kalkulator di iPhone iOS 14 beda ya kan bedanya adalah yang satu masih meniru kalkulator beneran tombolnya tuh kayak tombol beneran dengan shadow dengan dengan ada shadow nya di atas kemudian bentuknya masih ada kolomnya sementara kalkulator di iOS 14 ya udah datar aja orang-orang udah udah tahu ini adalah kalkulator tanpa perlu dibikin meniru kalkulator sungguhan yang ada di dunia nyata gitu jadi kenapa ini disebut skeuomorphism design disebut desain peralihan karena ini adalah jembatan di di mana orang-orang yang melihat desain di dunia nyata diterapkan ke desain digital seperti ini dan ketika orang-orang udah terbiasa baru di sesuaikan lagi dengan desain digital yang lebih emang lebih digital lagi lebih flat lagi gitu emang ya gue lebih suka direction desainnya jenny f jelas karena emang lebih flat lebih lebih simple lebih clean lebih minimalis tapi emang stage ini menurut gue emang perlu sih emang perlu melewati ini dulu gak bisa langsung ke stage iOS langsung UI nya kayak iOS 7 ke atas emang harus ada step ini dulu supaya orang-orang familiar supaya orang-orang udah udah paham dengan fungsi dari eh desain tersebut baru beralih ke yang fully digital fully eh apa namanya fully UI yang emang dikhususkan buat device digital modern kira-kira gitu ya oke sekian eh belum kira-kira itu dia perbedaan yang kita omongin antara iOS desain sebelum iOS 7 yaitu iOS 1-6 yang ada di iPhone 3GS ini sama iPhone 7 sampai iOS iOS 7-14 yang udah diterapin di desainnya UI iOS 7 ke atas ini gitu oke kemudian apa lagi yang mau dibahas udah ya kira-kira itu aja soalnya kalo untuk pemakaian juga ya udah udah gak bisa dipake buat harian lah ini buat lucu-lucuan aja ya buat seru-seruan aja sebagai bukti sejarah bahwa dulu iPhone pernah di stage ini kalo gak ada stage ini menurut gue ya gak akan ada stage seperti iPhone sekarang gitu ini emang suatu proses yang harus dilalui supaya iPhone tuh mateng Apple tuh mateng dan bisa sampai di stage seperti iPhone atau iOS yang kita lihat sekarang-sekarang ini oke kira-kira gitu sekian video dari The Grid kita kayaknya mungkin gue rasa gue bakal lumayan banyak nih ngebahas gue seneng nih ngebahas device-device lama gini karena karena seru kita bisa ini ya belajar sejarah sejarah gadget yang mungkin banyak yang belum tau juga dulu-dulu nanti kita bakal bahas lagi deh model-model bikin video-video model kayak gini oke sekian video dari The Grid jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid terus like videonya kalau emang suka dan follow instagram kita di thegridco.id oke thank you The Grid sign out bye bye bye